Di sini sifatnya seperti pembekalan begitu ya, dibekal untuk ini barangkali bisa dipelajari lebih lanjut untuk dikembangkan dan kita bisa sampaikan kepada jamaah di tempat-tempat yang lainnya. Ya, kajian kita malam hari ini adalah tentang tafsir dengan tema Israq Me'raj dalam kajian kitab tafsir dan siroh nabawi ya. Sudah banyak Alhamdulillah kajian tafsir di masjid-masjid ya Al-Ma'ruf, As-Salam, kemudian juga yang lain-lain di Al-Hidayah dan lain-lain banyak melakukan kajian tafsir Alhamdulillah, kemudian kajian tafsir di sini dan juga yang lain-lain apa bedanya? Di sini kajian kita adalah kajian tafsir tematik, jadi dengan menyuguhkan tema-tema tertentu untuk kita kaji secara lebih komprehensif, lebih mendalam. Sehingga tidak melalui tafsirnya, tapi tafsir dalam konteks yang lebih luas, menyangkut persoalan-persoalan yang bisa digunakan untuk menjelaskan makna ayat-ayat itu tadi. Maka Alhamdulillah kita sudah bisa mulai lagi dan harapannya ini tentu akan terus berlanjut. Terima kasih pada Masjid Mustajab dan Takmir Masjid Mustajab yang telah memfasilitasi segala sesuatunya untuk terselenggaranya kajian-kajian kita pada setiap malam Jumat ini. Baiklah Bapak Ibu-Ibu, di sini Israq Me'raj dalam kajian kitab tafsir dan Siroh Nabawiyah. Kalau kitab tafsir tentu kita sudah paham semua. Sekarang kalau Siroh Nabawiyah, ya ini adalah riwayat hidup Nabi. Bahwa riwayat hidup Nabi itu telah terekam dengan begitu banyaknya. Dari memori kolektif para sahabat yang sudah dibukukan, sehingga muncullah para historiografer, para ahli sejarah menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada era Nabi untuk direkam, dicatat, kemudian dibukukan dan selanjutnya diwariskan pada generasi umat Islam seluruhnya. Yang terkenal antara lain adalah Siroh Tu Benu Hisham. Riwayat hidup Rasulullah, jadi Siroh itu riwayat hidup. Yang disusun oleh Ibn Hisham. Kemudian setelah itu muncullah para ahli sejarah, sejarawan dalam umat Islam. Berkembanglah ilmu sejarah atau historiografi dalam Islam. Ya, ada Al-Makrizi, ada Al-Zahabi, kemudian At-Tabari sendiri. Dan banyak sekali para ahli sejarah yang mengembangkan atau menulis sejarah Islam itu. Baik Bapak, Ibu, yang saya hormati, langsung kita mulai saja. Ya, gini. Isra' Mi'raj adalah suatu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai keagungan risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW sebab beliau diberi pengalaman sangat luar biasa yang tidak pernah diberikan pada Nabi siapapun dari Nabi-Nabi sebelumnya. Bagaimana beliau diterbangkan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari sana dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Tidak ada seorang Nabi pun yang mendapatkan pengalaman semacam itu. Peristiwa ini sendiri menjadi misteri yang menarik perhatian bukan saja bagi para ahli sejarah dan tafsir tapi juga bagi para ilmuwan kontemporer untuk menjelaskan misteri Isra' Mi'raj itu. Bagaimana mungkin pada era seperti itu orang bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh belum ada alat-alat transportasi yang canggih sarana transportasi yang ada hanya kuda, untah, keledai. Nah ini untuk jasera Arab. Terus bagaimana waktu itu bisa dilakukan perjalanan yang begitu cepat dan jarak jauh. Maka kemudian para ilmuwan berupaya untuk bisa menjelaskan misteri tadi itu dengan disiplin ilmunya masing-masing. Salah satunya adalah Prof. Agus Purwanto menjelaskan tentang salah satu bukunya yang sangat terkenal Ayat-ayat semesta ini sangat luar biasa sekali tidak mudah kita menangkapnya karena memang kita tidak memiliki background fisika seperti yang beliau dalami Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menempuh perjalanan yang amat jauh dan berbagai kejadian yang di alamnya hanya berlangsung dalam waktu satu malam Nah, nanti akan kita lihat baik, sebagai sebuah peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW Israq Mi'raj terekam dengan jelas dalam kitab-kitab tafsir dan siroh Nabawiyah salah satu kitab-kitab tafsir dan siroh Nabawiyah Libini Hisham ya, itu terkenal dan siroh itu Benih Hisham ini bukunya adat dan cukup tebal ya, menjelaskan tentang sejarah hidup Rasulullah mulai dari kelahiran beliau sampai wafatnya ya para sahabat telah merekam semua penjelasan Nabi SAW terkait dengan peristiwa penting tersebut secara akurat dan rinci catatan yang berasal dari memori kolektif para sahabat tersebut telah diabadikan oleh para ahli tafsir dan ahli sejarah sehingga bisa diwariskan pada seluruh umat manusia hingga saat ini inilah, maka kemudian berbeda dengan sejarah tokoh-tokoh penting dunia sebelumnya para Nabi bahkan ya sejarahnya Nabi Muhammad SAW terekam dengan begitu akurat sehingga seorang ahli sejarah dari berat mengatakan Islam was born in the full light of history Islam itu dilahirkan dalam sinaran sejarah yang penuh ya artinya apa rekaman peristiwa-peristiwa itu telah dicatat ya telah dibuat dengan begitu akuratnya ya oleh para sahabat beliau sehingga kita tidak mengalami banyak kesulitan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada era Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau tadi itu ya nah oke baik nah sebelum peristiwa peristiwa Israq dan Mi'raj Rasulullah dihadapkan pada perbagai kesedihan dan duka yang mendalam beliau harus menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang sangat berat dari kaum musikin Mekah bukan saja ditujukan pada diri beliau semata tapi juga pada segenap keluarga dan suku Bani Hasim kecuali keluarga Abu Lahab yang memang memihak pada kelompok musrikin jadi Abu Lahab keluarganya Abu Lahab itu juga masih termasuk Bani Hasim ya tapi ya Abu Lahab keluarganya Abu Lahab tidak termasuk yang dibaykot mengapa? karena dia memihak pada kaum musikin tekanan politik dan ekonomi itu dilakukan dengan memutus semua bentuk hubungan sosial dan ekonomi orang-orang Mekah dilarang melakukan perdagangan atau jual beli apapun dengan keluarga Bani Hasim ini hal itu telah berlangsung selama 3 tahun kemudian karena beratnya penderitaan yang dialami tersebut Abu Talib ya walaupun dia ini tidak beriman ya tetapi Sukipaman beliau memberikan bantuan muril yang sangat luar biasa memberikan perlindungan atas dakwahnya Nabi Muhammad SAW ini ya maka kemudian karena beratnya penderitaan yang dialami tersebut Abu Talib menyarankan pada beliau agar bersedia berkompromi dengan kaum goreis begitu beratnya tekanan yang dialami Rasulullah sampai diboykot ya jadi mereka diisolasi dalam sebuah perkampungan tidak boleh berkomunikasi dengan masyarakat di luarnya mereka diisolasi dalam sebuah kampung tidak boleh dikunjungi ya tidak boleh dikunjungi tidak boleh bertransaksi tidak boleh diberi bantuan apapun nah inilah suasana saat itu nah maka kemudian Abu Talib memberikan saran supaya Nabi Muhammad mau berkompromi dengan orang-orang kafir kures karena tekanan ekonomi tekanan politik yang sangat berat tadi itu atas saran pamannya tersebut Rasulullah sejenak berdiam lantas berkata hai paman baru saja saya diberita oleh Allah bahwa naskah perjanjian yang ditanda tangani musrik maka dan ditempel di dinding ka'bah telah habis dimakan rayap kecuali lapat bismikallahum jadi untuk membaikotan tadi itu dibuat sebuah perjanjian ditanda tangani oleh ketua kutu asuku bahwa mereka tidak boleh berinteraksi berkomunikasi bertransaksi dengan Bani Hasim ya maka kemudian dibuatlah tulisan di bahag papan begitu dan papan tadi itu ditempelkan di dinding ka'bah hai paman baru saja saya diberitahu Allah SWT bahwa naskah perjanjian yang ditanda tangani musrik kores dan ditempel di dinding ka'bah telah habis dimakan rayap kecuali lapat bismikallahum mendengar jawaban Rasulullah tersebut Abu Talib pun segera memberitahu kaum kores untuk membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah tersebut tak tahu Rasulullah tidak pernah berbohong sehingga ketika Rasulullah mengatakan semacam itu Abu Talib langsung percaya dan kemudian memberitahukan pada kaum kores untuk membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah tadi itu karena beliau dikenal tidak pernah berbohong maka segeralah kaum kores menuju ke Ka'bah ingin membuktikan kebenaran informasi dari Abu Talib maka mereka pun terkejut ternyata naskah perjanjian itu telah habis termakan rayap kecuali lapat bismikallahumma nah sebagian besar kelompok suku yang menandatangani perjanjian ini tidak bersedia memperbaris perjanjian itu maka batalah seluruh isi perjanjian itu dan baik terhadap Bani Asim pun harus diakhiri namun kesedihan itu tampaknya belum berakhir beberapa waktu kemudian paman beliau Abu Talib yang sangat gigih membela beliau ini meninggal dunia tiga hari berikutnya Siti Hadidja istri beliau yang sangat setia juga meninggal dunia tiada tara kesedihan beliau saat itu tidak ada lagi tokoh yang mampu memberikan dukungan moral dan finansial untuk kelanjutan dakwah beliau itulah masa-masa amat berat yang beliau alami sehingga masa itu dikenal dengan sebutan amul huzni tahun kesedihan ya nah dalam kesedihan yang mendalam itu beliau mengajukan doa ya mengadukan berihalnya pada Allah s.w.t Allahumma ilaika asku lo'fak kuwati wa kilatah hilati wahawani ala nasih ya arhamar rahimin antarabbal antarabbal mustad'afin wa antarabbi ila mantakiluni ila ba'idin yatajah humuni yatajah hamuni am ila aduin malak tahu amri ilam yakun bika layak ghodobun falah ubali walakin afiatuka aw sa'u'li a'udhu binuri wajikal ladhi adha atlah dhulumatu wa saluha alai amru dunya wal akhira antunazila alai ghodobuka aw ya'il lubi aw yahillabi sahotuka lakal utbah hatta tardo walah walaku wata ila bika intinya adalah beliau mengadukan tentang kelemahan beliau kesedihan beliau hanya pada Allah nah kemudian disitu ilaman takiluni dalam kondisi seperti ini engkau akan serahkan aku ini pada siapa apakah pada musuh musuh dan para durhaka yang bengis ya yang akan mengancam kehidupanku ya atau pada musuh yang malaktahu amri musuh yang engkau berikan kekuasaan atas diriku nah ini ya ilaman yakun bika alai ilam yakun bika alai ghodobun nah seandainya hal itu bukan karena kemarahanmu padaku falau bali saya tidak akan peduli selama itu bukan merupakan amarah ya kemarahan Allah pada dirinya Nabi Muhammad s.a.w. tidak akan ya ini kurang stabil inilah doa Rasulullah s.a.w. pada Allah s.w.t mengadukan tentang kesedihannya tentang kelemahannya dalam kondisi seperti itu nah mungkin sama dengan kondisi kita saat ini ya ilaman takiluni pada siapa lagi engkau akan menyerahkan nasibku padanya apakah engkau biarkan aku berada di bawah kekuasaan orang-orang yang tidak beriman padamu nah begitulah kira-kira ya namun seandainya itu bukan karena kemarahanmu padaku saya tidak peduli ya saya hanya memohonkan ampunanmu dan perlindunganmu ya nah beg tahun wafatnya kedua tokoh pelindung Rasulullah sebut adalah masa yang sangat kritis dalam cerah perjuangan beliau sehingga dikenal dengan Amul Husni tadi dalam kesedihan yang mendalam itu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah seperti terrekam dalam akhir serat an-nahal wasbir bersabarlah tabahkanlah hatimu dan kesabaranmu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah wala wala tahzan dan janganlah engkau bersedih karena mereka wala takufid doikim mima yam kurun dan janganlah engkau merasa apa ini sempit sesak terhimpit ya dengan apa-apa yang mereka tipu dayakan mima yam kurun Allah selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan mereka yang selalu berbuat baik apa maknanya disini jelas kesabaran ya dalam kondisi seberat apapun kita tidak boleh putus asa kita harus setelah bersabar Allah memberikan perlindungan pada kita semuanya ya dan khususnya dewasa ini ketika media sosial dipenuhi oleh cacimakian mereka orang-orang yang tidak suka pada Islam dengan berbagai alasan dengan berbagai tuduhan ya kita tetap optimis tetap mohon pada Allah bisa jadi apa yang kita alami saat ini tidak lepas dari berbagai dosa-dosa kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari ya ibadah kita yang kurang istighfar kita yang kurang kepedulian kita pada problem-problem sosial yang kurang sebagaimana pesan surat al-ma'un maka kemudian hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita sebagai seorang muslim harus kita manai ini adalah merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan putus asa kita harus tetap tabah dan terus melakukan introspeksi menyadari apa kekurangan kita sehingga ya mohon maaf bapak ibu kalau kita menjelang tidur itu tidak bisa langsung lep ya langsung plus begitu tidak bisa jangan dibiarkan pikirannya kosong jangan dibiarkan pikiran dimasuki oleh bisikan-bisikan setan untuk menolak itu apa istighfar tasbih baca kalimah-kalimah ta'ibah baca sholawat sebanyak-banyak sebisa-bisanya oke mohon perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah monggo kita coba sebab kalau kita tidur dengan lamunan-lamunan yang mengendap dalam pikiran kita tentu itu menjadi sangat tidak baik pada hadir kita baiklah tentang isra' dan mikras itu sendiri di dalam Al-Quran hanya ada dalam satu ayat ini nama suratnya adalah Al-Isra' tapi yang berbicara tentang Isra' hanya satu ayat ini A'udzubillah binasyaitan rajim subhanalladhi as'ra' bi'abdilaylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriahu min ayatina innahu wassami'ul basir artinya mahasudi Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah kami berkai sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat inilah peristiwa yang sangat luar biasa mengundang berbagai penafsiran yang mendalam menyangkut berbagai persoalan sejarah sain bahasa ajaran-ajaran dan hikmah yang tiada tara banyaknya kemudian kita mulai masuk pada tafsirnya ayat ini menegaskan bahwa Allah benar-benar telah mengisrokan yang artinya memperjalankan hambanya dalam hal ini adalah Muhammad di waktu malam dari masjidil haram di mekah ke masjidil aqsa di jahri salam palestina Allah telah benar-benar mengisrokan hambanya tersebut dipertegas dengan ungkapan subhana nah mahasuci mahasuci apa artinya Allah betul-betul suci dari segala prasangka dugaan-dugaan kesalahpahaman dan semua hal yang tidak tepat untuk dikaitkan dengan kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala ya mahasuci bahwa apa yang diperbuatnya melampaui jangkauan alam semesta dialah yang mahasuci yang telah membelah laut untuk Musa menjadikan Mariam bisa mengandung tanpa berhubungan dengan laki-laki dan melahirkan putranya Isa alaihissalam nah inilah jadi kalau Rasulullah bisa diisrohkan dengan cara yang sangat istimewa itu itu bukan suatu hal yang aneh seperti halnya Nabi Musa diizinkan untuk bisa membelah laut guna menyelamatkan kaumnya dari serangan Per'aun begitu pula dengan mu'jizat para Nabi-Nabi terdahulu Allah mahasuci dari semua prasangka yang tidak baik beliau diisrohkan untuk diperlihatkan padanya ayat-ayat Allah ayat terpenting untuk diperlihatkan padanya itu ialah Me'raj pendagian kelangit Me'raj Ya'aruju ya kemudian Ma'raj Me'raj zamannya adalah Ma'raj surat namanya surat Ma'raj pendagian jika direnungkan dengan penuh keimanan akan kemahkuasaan ilahi maka tidak akan ragu lagi bahwa yang dimaksudkan dengan hambanya itu ialah Nabi Muhammad yaitu Muhammad yang hidup dengan ruh dan jasadnya sebab itu isroh dan Me'raj itu melibatkan seluruh dirinya sebagai hambanya secara fisik dan rohani nah ini kalau secara rohani secara fisik bagaimana beliau bisa melakukan perjalanan yang amat jauh dan itu tentu harus ditempuh dengan kecepatan sangat tinggi kalau kita naik sepeda motor ya kecepatan 60 100 bagaimana badan kita ya berhadapan dengan empasan angin dan debu ya sangat keras seperti apa rasanya kita pakai jaket pun rasanya masih merat nah apalagi ini jarak antara makkah dan jerusalem bayatul maktis itu sekitar 1500 kilo bagaimana bisa menempuh perjalanan yang ini artinya apa perjalanan yang sangat cepat melebihi kecepatan cahaya ya bagaimana tubuh manusia bisa bertahan menghadapi ini semuanya nah inilah suatu hal yang sangat luar biasa ya kemudian peristiwa itu bukan hayal atau mimpi dan beliau bisa menjelaskan semua peristiwa yang dialami itu secara rinci beliau pun mampu menjawab semua pertanyaan orang-orang kures yang meragukan kebenaran kisah beliau nah dalam hadis-hadis yang sahih diterangkan bahwa kejadian itu berlangsung pada malam 27 rojab tahun ke-11 setelah beliau diangkat sebagai rasul malam itu beliau tidur di rumah ummihani binti abitalib sepupunya salah seorang mu'minah dari keluarga beliau beliau sholat isyak dulu setelah itu tidur setelah subuh beliau menceritakan kepada ummihani bahwa tadi malam beliau diperjalankan dari masjidil haram ke masjidil aqsa maka berkatalah ummihani wahai nabi Allah janganlah engkau ceritakan hal itu kepada orang-orang nisjaya mereka akan mendustakannya dan berusaha menyakiti engkau ini sarannya bahwa ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa mana mungkin orang bisa percaya rasulullah menjawab demi Allah saya mesti menceritakannya beliau pun menceritakan kejadian seperti yang dialaminya kepada orang-orang yang berkumpul di masjidil haram mendengar kisah itu orang-orang kures mencemo'ah dan mendustakan ceritanya maka tersebarlah berita itu kepada seluruh penduduk makkah ada yang datang pada Abu Bakar untuk menceritakan kisah itu kata Abu Bakar kau dustakan apa yang beliau kisahkan kalau itu yang beliau sampaikan maka kisah itu adalah benar ini penegasan Abu Bakar atas kisah tersebut Abu Bakar pun datang ke masjid untuk bertanya langsung pada Rasulullah diirinya oleh orang-orang kafir kures ketika Abu Bakar bertanya tentang kondisi betul makdis beliau ceritakan dengan tepat maka tambah yakinlah Abu Bakar dengan kebenaran kisah beliau orang-orang kures pun bertanya tentang rombongan kafilah yang pergi ke Syam Syam itu wilayah Damascus wilayah Syria semua Libanon kemudian Jordania dan Palestina semuanya adalah Syam waktu itu untuk sebutan secara umum ya berapa ikor unta yang mereka bawa dan bagaimana keadanya Rasulullah menjawab dengan tegas bahwa kafilah itu sudah dalam perjalanan pulang ke Makkah dengan sekian orang dan sekian hunta yang ada dalam rombongan itu Rasulullah mengetahui dengan detail tentang rombongan itu mengutip pendapat Al-Bikoi sekarang kita beralih pada tafsir Al-Misbah Qura Syihab menjelaskan bahwa ayat pertama surat Al-Isra' terkait dengan makna yang terkandung pada ayat terakhir dari surat An-Nahal sebelumnya yaitu menekankan kemahasucian Allah dan sifat tergesa-gesa dan segala bentuk kekurangan serta membuktikan kemahasempurnaannya antara lain dalam menciptakan hal-hal yang sangat luar biasa dengan cepat dan mudah penutup surat An-Nahal juga berbicara tentang keutama Nabi Ibrahim AS dan perintah meneladani beliau serta isyarat akan diperolehnya suatu kemenangan walaupun saat itu umat Islam masih dalam keadaan lemah pada awal surat Al-Isra' diuraikan tentang salah satu bentuk keluar biasaan itu dengan menunjuk pada peristua Isra' Miraj sekaligus menyucikan dirinya dari segala dugaan bahwa Allah tidak bisa mewujudkan hal-hal yang sangat luar biasa betapa gigihnya orang-orang kafir kures untuk meneror mendesak Nabi bisa enggak engkau menjadikan wilayah Mekah yang sempit ini menjadi luas dengan menyingkirkan gunung-gunung itu supaya tanah kita itu luas sebagaimana tanahnya orang-orang Syam hal-hal yang aneh-aneh semacam itu yang dituntut nah maka kemudian yang ditunjukkan oleh Allah bukan hal-hal yang semacam tapi lebih dari itu bagaimana beliau bisa menemukan perjalanan yang amat jauh dalam waktu yang sangat singkat ya semua ini juga untuk membuktikan bahwa perintahnya untuk tidak terkesaksa bagaimana ya oke ya dia tidak mampu melakukan sesuatu yang amat cepat di sisi lain ayat ini juga menegaskan bahwa dia yang maha pemurah itu akan selalu menyertai hambanya yang muhsin dengan tokoh Nabi Muhammad dan memberinya pengalaman luar biasa dalam melakukan Isra' dan Me'raj ya ulama lain Asha'rawi yang dikutup alaikum Rasihab menyebutkan bahwa akhir sirat an-nahal mengesankan bahwa Nabi S.A.W. akan menghadapi masa-masa yang sulit karena itu jiwa Nabi bagaikan dibentengi dengan menyatakan bahwa Allah beserta orang-orang yang baik muhsinin bahwa Allah selalu menyertai orang-orang yang baik tadi itu wasbir ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan beliau ternyata gangguan-gangguan yang datang dari kaum musrikin semakin menjadi-jadi dengan pengalaman Isra' dan Me'raj ini selalu terkandung pesan kalau penduduk bumi menolak kehadiranmu dan menentang ajaran yang kau sampaikan tidak demikian halnya dengan penduduk langit intinya beliau tidak dibiarkan tanpa perlindungan sekalipun suku-suku di Mekah menolak untuk memberikan perlindungan pada beliau jangan berkecil hati kalau penduduk bumi tidak mau menerima kehadiranmu maka ketahui penduduk langit sangat welcome menerimamu nah menurut Profesor Agus Perwanto dalam bukunya tadi itu nalar ayat-ayat semesta ayat pertama dari surat al-isra ini mengungkap episode kenabian yang paling sulit dipahami dan diterima nalar ini jika dilihat dari sarana transportasi yang tersedia saat itu sebatas tadi sudah sebutkan unta kuda atau keledai ketiganya tidak mungkin digunakan untuk mendukung perjalanan bolak-balik dari Mekah ke Jairusalam yang terjarak kurang lebih 1500 kilometer dalam waktu satu malam selamat 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 Saya pernah hidup di negara dengan iklim yang sangat dingin, ekstrim pada bulan-bulan, Desember, Januari, Februari itu. Bisa sampai minus 35 derajat, minus 40 derajat, rasanya bagaimana? Kita kalau tidak tahan dingin, di sini 10 derajat saja, setelah sudah kaduan, tidak garuan. Nah ini kalau keluar, pada ketinggian itu, ketinggian maksimal pesawat itu berapa? 37.000 kilo dari permukaan. Ini sudah sangat dingin, apalagi ini sampai ribuan kilo, ratusan ribu kilo di angkasa sana. Bagaimana mungkin manusia bisa bertahan? Setinggi 10 km di atas bumi, maka ia akan mengalami ini sebenarnya. Untuk menempuh perjalanan jauh itu, dalam waktu yang satu malam juga dibutuhkan kecepatan sangat tinggi. 1000 km per jam tadi itu. Kendaraan kita saja, di daerat kalau berjalan sampai berapa? 200 kilo per jam, sudah sangat membahayakan. Ini kendaraan, sudah sulit dikendalikan. Apalagi ini kecepatan 1000 km per jam. Tubuh manusia juga tidak akan mampu bertahan terhadap terpaan angin dan debu yang sangat kencang. Dan tubuhnya akan tergoyak-goyak atau hancur karenanya. Namun semua itu telah terjadi pada Rasulullah SAW, tanpa cedera sedikitpun. Bagaimana itu bisa mungkin? Kembali pada tadi, Asra bi'abdihi. Kata-kata abad adalah menunjuk pada seluruh diri beliau. Jadi apa? Jiwa raga beliau, bukan hanya rohaninya saja. Nah, bagaimana jarak yang ditempuh Rasulullah SAW ke langit ketujuh? Seberapa jauh jarak yang ditempuhnya? Ini dapat kita lihat penjelasannya dalam surat Al-Ma'ariz ayat 4. A'udhu Billahi Minasaitan Rajim Para malaikat dan Jibril naik menghadap pada Tuhan dalam sehari setara dengan 5.000 tahun. Nah, jadi kecepatan cahaya itu berapa kilometer itu? Lihat adalah satu hari, satu harinya malaikat. Nah, kalau dihitung jaraknya dengan satu harinya manusia, dengan harinya manusia itu bandingannya adalah 50.000 tahun. Homsina Al-Fasana. Nah, jarak bumi dengan planet yang paling luar itu berapa juta kilometer dan berapa tahun cahaya. Nah, begitu ya. Menghitungnya berapa tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu berapa? Cahaya ini langsung menyebar tanpa kita ketahui kecepatannya berapa. Kita tidak pernah menghitung itu. Tapi fisika sangat jelas, mempunyai hitungan tentang kecepatan cahaya itu. Nah, ini dari bumi ke sana itu, kita rujukan pada ini adalah 50.000 tahun. Katakanlah 50.000 tahun cahaya. Betapa sangat tingginya itu. Itulah yang ditemukan oleh manusia. Jadi, satu harinya malaikat untuk bisa menghadap pada Allah. Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya, maka malaikat bisa menembus ketinggian itu dalam kecepatan seperti cahaya tadi. Nah, kemudian ayat ini menunjukkan kecepatan Me'rat Rasulullah disertai malaikat Jebril. Perjalanan sehari ke langit oleh malaikat itu setara dengan 50.000 tahun perjalanan manusia di muka bumi. Jika satu tahun sama dengan 365,25 hari, maka kecepatan yang ditempuhkan Rasulullah bersama malaikat Jebril dan bersuami Me'rat, 18.262.500 kali kecepatan perjalanan manusia di muka bumi. Bapak, Ibu, Ibu pernah mencatat berapa kecepatan ini. Kalau jalan itu. Kalau jalan kaki itu satu menit satu kilo itu sudah masuk cepat. Ada enggak satu menit satu kilo? Enggak, enggak ada ya. Ya, kalau saya pernah menghitung itu dari Pasar Pahing, mau pengjalan Doho, balik lagi itu sekitar, empat kilo. Nah, itu kalau pagi-pagi saya jalan pagi dengan istri, itu membutuhkan waktu empat puluh menit. Jadi, satu kilo sepuluh menit. Nah, ini. Bisa dibayangkan seperti itu. Oke, ini min tafsiril marogi. Ini, kemudian, tahki kumaki lafil isro. Ini dalam tafsir marogi juga itu. Dan al-isro biruh wal badan. Penegasan dari al-marogi seperti itu. Aksharul ulama ala'an al-isro'aka nabi ruh wal badan yak dhotan lama naman. Walahum ala dharika adillah. Ya, para ulama mengatakan bahwa isro' itu dijalankan dengan ruh dan badan dalam keadaan sadar, bangun, terjaga. Laman naman. Tidak dalam keadaan tertidur. Jadi, Rasulullah menyadari betul seluruh rangkaian peristiwa yang beliau alami itu. Inna tasbihah wa ta'ajub fi qawli subhanallah di asrabi abdi innama yakunu fil umuril idham. Walaukana dhalika manaman lam yakun fihi. Jadi, kata-kata subhanah itu menunjukkan tentang suatu hal yang memang betul-betul sangat luar biasa. Ya, maka tidak mungkin itu berlangsung dalam keadaan beliau tertidur. Innaulauka namanaman makanat kuraisun tabadara ila takdhibihi walamma irtadda jama'atan memangkanu qada aslamu. Walamma qalat umuhani la tuhadithin nasa fayukadzibuka. Walamma fuddhi la abu bakrin bittasdik. Wajah fil hadisna nabi hurayrata anna uqala qala rasulullahi sallam. Lakat ro'aytuni fil hijri wa quraisun tas'aluni an masroya. Fasalat ini an asya'a mimbaitul muqad maqdis. Fasalat ini an asya'a mimbaitul muqadzibuka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi sallam berada di hajir ya. Dalam hal ini maksudnya hajir ismail di ka'bah. Kemudian orang-orang qurais bertanya tentang masroya dan istroknya. Kemudian Fasalat ini an asya'a mimbaitul muqadzibuka. Mereka bertanya tentang baitul muqadzibuka. Jadi baitul muqadzibuka bukan suatu hal yang asing buat mereka. Sebagian dari mereka sudah berkunjung ke sana. Lam azbudha yang saya belum tahu sebelumnya. Lam akrib ha haqqol ma'rifah. Kemudian ada yang saya belum bisa menerjemahkannya. Kemudian farofa'allahu li angzir ilaih. Tapi kemudian oleh Allah gambaran tentang baitul muqadzib tadi ditunjukkan. Pada beliau. Maka dengan itu Rasulullah bisa menunjukkannya. Menjelaskannya apa yang ditanyakan oleh ini. Sama dengan yang disampaikan oleh Hamka tadi. Bahwa Israel itu mencakup seluruh tubuh beliau. Dan halil Israel beruh. Nah kemudian ini yang dalam sirah Ibn Hisham. Karena ini adalah kajian dalam tafsir dan sirah. Kala Ibn Hisham haddasani zayyah ibn abdallah al-bikai. An-Muhammad ibn ishaq al-muttallabi. Kala thumma asro bi rasulillah islam. Dalam masjidul haram, dalam masjidul aqsa. Wahuwa baitul maqtis min iliyak. Iliya itu nama lain dari Jerusalem ya. Dibatul maqtis. Wa qat fasal islam bumakka fi quresin wafil qobail gulia. Kala Ibn Hisham. Kana min al-hadis divi ma'bala goni'an. Masroh s.a.w. An-Abdillah ibn Mas'uddin wa'abi sayyid al-Qudri. Dan seterusnya. Wa qatada wa'arun min ahlil ilmi wa'ummihani bintu Abi Talib ma'idstam afiyad al-hadis. Qulun yuhadithu anhu ba'da ma'zukirah min amri hi na'usriyabi s.a.w. Intinya adalah bahwa ini semuanya berlangsung atas kemaha kuasaan Allah s.w.t. Nah ini kemudian kisah tul-mi'raj. Nah ini dalam perjalanan mi'raj itu terjadi peristua-peristua yang sangat luar biasa. Qala Ibn Mas'uddin wa'adithani ma'la'at tamu'an abi sayyid al-Qudri r.a.w. Al-Qudri r.a.w. Iza'uridat alahi khairan wa'yusharubihi wa'yakulu ruhun tayyibah kharajat min jazatin tayyibin. Pada suatu tahapan dari langit tadi itu. Beliau diperlihatkan seorang laki-laki sedang juduk. Kemudian dihadapannya dijalankan. Ruh anak-anak Adam Faya'kulu li'ba'ziha. Iza'uridat alahi khairan wa'yusharubihi wa'yakulu. Nah ketika di orang yang berjalan tadi itu, dihadapan orang tadi itu, kemudian beliau tampak senang. Maka apa? Beliau mengatakan. Ruhun tayyibah. Nyawa, jiwa, ruh yang baik. Keluar dari jazat yang baik. Ketika ditampakkan orang-orang yang membuat beliau sangat bersedih. Sangat abus. Sangat sedih, sangat muram. Beliau menumpahkan wajah yang muram apa? Beliau mengatakan. Ruhun khobisah. Jiwa yang jelek, jiwa yang kotor. Keluar dari badan yang kotor. Kultu man hadha ya Jibril. Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril. Siapa beliau ini wahai malaikat Jibril? Beliau mengatakan. Ya. Inna hadha. Hadha abuka. Ini adalah bapakmu. Adam. Ya. Do'aradu alai arwahudhuri yati. Ya dihadapkan padanya. Ruh dari anak turutnya. Ya. Arwahudhuri yati. Ruh dari keluarganya. Faizah maradbiruhul mu'min. Minhum surra piha. Apabila yang lewat tadi adalah ruhnya orang yang beriman. Maka dia akan bergembira. Waqala ruhun tayibah. Qorajat min jahzatin tayib. Ruh jiwa yang suci. Jiwa yang baik keluar dari badan yang baik. Apa artinya? Orang yang beriman akan membawa ruh yang baik keluar dari jasad yang baik. Jasad yang baik itu yang bagaimana? Yang diberi makanan yang baik-baik. Maka kemudian kembali pada surat al-mu'minun. Ya. 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 Rasulullah kulu minat tayibat wa'amalu solehan. Baik para rasul. Makanlah yang baik-baik. Dan lakukanlah perbuatan yang baik. Nah inilah. Jadi makan akan menentukan bagaimana kualitas ruh kita itu. Qorajat min jahzatin khobir. Ruh yang jelek keluar dari badan yang jelek. Nah kemudian. Kemudian saya melihat orang-orang mereka itu mempunyai moncong. Moncong ya. Kama syafir il ibil. Serti moncongnya. Unta. Fi a'itihim kita on minar kal'abhar. Di tangannya ada potongan-potongan api. Gumpalan-gumpalan api. Ya. Setibara. Yaktifuna ufi afwaim. Mereka lemparkan ke dalam mulutnya. Fatah rejumin adbarihim. Udahan keluarlah apa yang dimakan tadi tuh. Bara api yang dimakan keluar dari tuburnya. Fakultuman ha'ulai ya jibril. Siapa mereka itu wahai jibril. Qolaha ula'i akalatu amwaliliyata ma'zulman. Mereka itu adalah orang-orang yang makan harta anak yatim. Syarah lalim. Na'udzubillah. Qolaha summa ra'aitu rajalan baina a'itihim. Lakmun saminun tayyibun ila jambih. Lakmun ghasun montanin. Yak guluna minal ghasil montanin. Wa'yatukuna asaminat tayyib. Kemudian beliau diperlihatkan orang-orang yang di tangannya tadi itu ada. Lakmun saminun tayyib. Daging yang segar yang baik. Kemudian di sebelahnya. Lakmun adhazun. Daging yang jelek dan busuk. Yak guluna minal ghasil montani. Dia makan dari yang jelek dan busuk bau tadi itu. Wa'yatukuna asaminat tayyib. Meninggalkan maka daging yang baik. Yang sehat tadi. Qultuman ha'ulai ya jibril. Siapa mereka itu wahai jibril. Qulaha ula'iladzina ya terukuna ma'ah Allahulahum minan nisa. Wa'yadhabuna ila ma'ar-ramawlaw alaihim minhuna. Siapa mereka itu? Jibril menjelaskan. Mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka dari perempuan. Dan mereka pergi kepada apa yang diharamkan oleh Allah dari perempuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah. Ini semuanya gambaran-gambaran tentang perilaku manusia. Itu telah ditunjukkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang makan harta anak yatim. Mereka yang meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan malah mengambil yang diharamkan oleh Allah dari perempuan. Nah maka nikah menjadi syarat bagaimana kita bisa membangun kehidupan rumah tangga. Yang menjadi dasar bagaimana kita bisa mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Nah begitu seterusnya. Kemudian. Selanjutnya beliau naik ke Sidratul Muntaha dan menghadapkan Allah SWT. diberikan perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Begitu turun beliau dicegat oleh Nabi Musa. Dikatakan apa yang diperintahkan padamu wahai Muhammad. Saya diperintahkan untuk sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Jangan itu terlalu berat buat kamu. Umatku saja yang kuat-kuat yang gagah-gagah. Tidak sanggup melakukan itu. Mintalah keringanan. Minta Allah untuk diringankan darimu dan dari umatmu. Maka abun kembali ke Sidratul Muntaha untuk diringankan. Dikurangi. Kemudian dikurangi 10. Begitu turun ketemu lagi dengan Nabi Musa. Dikatakan lagi. Minta supaya minta keringanan. Dikurangi lagi 10. Begitu turun lagi. Nabi Musa masih terus minta lagi. Supaya minta supaya Nabi Muhammad mohon diringankan lagi. Sampai kemudian terakhir waktu sholatnya tinggal 5 kali. Sampai pada Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa masih menyarankan supaya dikurangi lagi umatmu itu lemah, malas-malas. Saya sudah berulang kali balik pada Tuhanku dan minta untuk diringankan. Sampai saya merasa malu. Saya tidak akan minta diringankan lagi. Faman ad-dahunna minkum imanan bihinna wahtisaban lahuna kanalahu ajro khomsina sholatan. Maka saya tidak akan minta keringan lagi. Maka barang siapa yang menjalankan salat yang lima waktu tadi itu imanan bihinna wahtisaban dengan penuh keimanan dan penuh perhatian. Dia akan mendapatkan pahalanya yang lima puluh kali sholatan. Nah pertanyaannya adalah makna imanan bihinna wahtisaban. Nah bagaimana itu yang imanan wahtisaban? Nah ini sudah sangat jelas ya. Kita tidak boleh gerusak-gerusuh dalam sholat. Nah ini hatis yang cukup panjang dapat kita lihat dalam Nailul Autor. Jis 2 halaman 294. Bisa dilihat bagaimana itu. Bahwa ada seorang yang masuk masjid kemudian sholat berusak-gerusuh. What 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 what? Nah kemudian datang pada Nabi. Assalamualaikum ya Nabi. Nabi mengatakan kembalilah sholat lagi. Semua kamu tadi belum sholat. Dia pun mengulangi sampai tiga kali. Sampai kemudian dia bagaimana? Kalau sholat ya seperti itu. Terus bagaimana sholat yang benar tadi itu? Maka orang tadi minta diajari sholat yang benar. Bagaimana? Rukuklah sampai kau merasa tenang dengan rukuk tadi itu. Sumarfa hatta taktadila kau iman. Bangkit. Sampai kamu merasa tenang dengan bangkit tadi. Berdiri ektidal tadi itu. Sumasjud hatta tatmainlah sahajidan. Kemudian sujud lah. Sampai kamu merasa tenang dengan sujud tadi. Sumarfa hatta tatmainlah jahilisan. Kemudian duduklah. Bangkit untuk duduk dengan tenang. Sumasjud hatta tatmainlah sahajidan. Sujudlah sehingga kamu merasa tenang dengan sujud. Sumaf al dalika fi sholat di kuliah. Lakukanlah seperti itu dalam seluruh sholatnya. Lihat terus bagaimana? Kok ada orang yang kalau sholat itu wat-wat-wat-wat suwapetan seperti itu? Saya pernah menghitung itu ya. Saya itu menguji tesis di pasca itu. Saya masih membaca-baca di ini. Belum sampai satu halaman selesai. Ketika saya mulai baca tadi, dia itu baru selesai. Masuk sholat. Ada tempat sholat di situ. Saya belum selesai membaca satu halaman. Lah kok dia sudah muncul lagi di depan sholat. Ini saja nipi sholatnya. Bapak, ibu, ibu apa yang membedakan itu semuanya? Mengapa itu dilakukan seperti itu? Inilah artinya aruju ila sunnah. Ilal Quran wa sunnah. Mereka, karena tidak aruju ila sunnah. Ilal Quran wa sunnah. Apa? Ya taklit. Nah ini bedanya taklit dengan itiba itu di situ. Karena mereka mendasarkan pada taklit, ya yang lain begitu, ya sudah. Maka ketika tarian bagaimana? Ini sudah menjadi tradisi kami sejak ini. 36 rokaat 7 menit. Masuk muri. Nah bangga sekali kan itu. Mengapa begitu? Ya itu tadi. Karena dasarnya adalah apa? Taklit. Tidak dicarkan pada istihad. Tarjih itu adalah istihad. Istihad itu tidak ditutup. Masih terus dibuka. Maka inilah artinya istihad. Inilah artinya aruju ila Quran wa sunnah. Bukan seperti yang ditradisikan seperti itu. Ini tradisinya sudah begini sejak mbambah kita dulu. Mbambah-mbahnya dulu apa tidak mengkaji hadis-hadis semacam ini. Ya mungkin mereka pada waktu itu belum ditemukan kitab-kitab hadis yang mudah diakses. Nah sekarang sudah ditemukan kitab-kitab hadis yang bisa diakses dengan banyaknya. Sehingga kita tahu bagaimana yang sebenarnya. Sehingga kita tidak taklit lagi. Nah ini kita tidak taklit lagi dalam mengamalkan ajaran agama kita itu. Semuanya harus ada dalilnya. Oke. Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang ditetapkannya. Kemudian apa? Sedangkan hubungan-hubungan sosial itu semuanya bersifat apa? Mu'amalat, tolkun, bebas, hatayuk lama an-nahyu. Sampai diketahui adanya larangan. Apa? Riba itu dilarang. Nah maka tidak boleh. Jual beli biasa. Mu'amalat. Ini sudah apa yang bisa dilakukan oleh ini. Nah ketika dalam suatu masyarakat terjadi tradisi riba. Nah maka kemudian muncullah larangan riba. Karena itu merugikan, merusak sistem ekonomi. Bapak, Ibu, Ibu yang saya hormati. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk malam hari ini. Ya masih ada lagi. Ya. Sholat 50 kali sehari. Kemudian gelar sidik untuk Abu Bakar. Nah kemudian beberapa hikmah. Nanti sudah dapat kita sampaikan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Untuk dapat mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Dan kita mendapatkan rizu dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sehat walafiat. Tidak terkena korona lagi. Amin. Ya Rabbul Alamin. Aku luka liha'i zawa astagfirullahi ma'alim wa'alakum. Astagfirullah na'u wa'ala firahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasolunullah, Fatkan Garib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya disampaikan terima sih jazakallah kepada Bapak Profesor Fawasan Saleh PhD yang telah menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Luar biasa sekali tadi tentang kisah Isra'umirat. Tidak saya simpulkan. Mungkin dua saja. Saya sangat bersyukur Lama tidak diadakan halakoh pada malam hari ini Sudah ada peningkatan Bapak Ibu. Apa itu? Satu. Biasanya telau goreng yang memang holen. Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan pekan depan lebih meningkat lagi. Apa? Ya mungkin bisa diberitahukan kepada saudara-saudara kita Warga Muhammadiyah semuanya Bahwa insya Allah halakoh akan kita laksanakan Walaupun mungkin nanti mencapai level 7 misalnya Insya Allah kita sudah siapkan sarana kajian online Sehingga nanti halakoh bisa tetap dilaksanakan. Kemudian sudah kita agendakan untuk mengundang Ustadz Bustomi Yang dari Ustadz Kholil Bustomi yang mantan LDI itu Tapi belum ada konfirmasi waktu yang tepat dari beliau Insya Allah nanti kalau sudah ada akan kita informasikan. Dan terakhir kalau tentang Isra Umirot Bapak Ibu Tadi kan awalnya Rasulullah mengalami berbagai macam ujian Ada pemboikotan Kemudian ditinggal pamannya Dan ditinggal istri tercintanya Kemudian Allah Rehlahkan dengan Isra Umirot Makanya ada istrinya kok ibu-ibu agak ngambek Segera diajak rekreasi Demikian halakoh pada malam hari ini Bapak Ibu Mudah-mudahan saya lagi pekan depan kita bisa Berhimpun kembali di masjid mustajab ini Nasru minallah fathungkari bapak syirin mu'minin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh